Menjelang tahun politik, sejumlah organisasi masa memang mulai menentukan sikapnya. Salah satunya adalah Nahdotul Ulama atau NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dengan jumlah anggota atau warga Nahdiyin diklaim lebih dari 100 juta jiwa, basis masa warga NU pun banyak diperebutkan karena dinilai potensial dalam percaturan pemilu. Nahdotul Ulama merupakan organisasi masa Islam terbesar di Indonesia. Didirikan sejak tahun 1926 di Jawa Timur, kini keanggotaannya atau biasa disebut dengan warga Nahdiyin tersebar di seluruh pelosok negeri maupun luar negeri. Pengurus besar Nahdotul Ulama menyebut jumlah jamaah Nahdotul Ulama di Indonesia melebihi 100 juta jiwa. Sistem keanggotaan dari warga Nahdiyin pun tidak formal. Namun, setiap kader atau jamaahnya menasbihkan identitas ke NUannya secara mandiri perseorangan. Basis masa warga Nahdiyin yang kuat dan tersebar di berbagai daerah pun dinilai memiliki basis suara yang potensial dalam pemilihan umum. Saya kira wajar ya, karena jumlah jam ia NU Nahdiyin itu kan memang luar biasa ya jumlahnya di Republik ini. Bahkan kalau kita kuantifikasi mereka yang merasa dekat dengan itu bisa 56 persen, jumlahnya lebih dari 110 juta. Dan kita semua tahu bahwa seksinya NU itu ya ada kewajiban moral bagi BPNU untuk menjaga supaya kemudian masing-masing tidak membuka lapak sendiri-sendiri atas nama NU. Meski NU sempat terjun langsung menjadi partai politik, semenjak Muktamar Nahdotul Ulama ke-27 tahun 1984 di situ Bondo terdapat seruan NU untuk kembali ke kita atau lebih fokus pada pembangunan sumber daya manusia diantaranya dalam hal keagamaan, ahlak, pendidikan, pelayanan sosial hingga pengembangan perekonomian umat. Dengan potensi besarnya suara warga Nahdiyin, pengurus besar Nahdotul Ulama justru menyerukan untuk tidak menggunakan identitas NU dalam politik praktis. Jadi BPNU tetap mendorong kader-kadernya yang berpolitik untuk terjun di politik itu, Pak. Untuk terjun semakin dengan di politik, tapi dengan syarat jatuh. Jangan memanfaatkan NU untuk kampanye-kampanye. Contohnya misalkan saya, saya misalkan itu kampanye, Woi Pak Mas Duki, saya ini adalah sekretaris NU, maka Anda, nah inilah yang tidak boleh. Selebihnya, NU tetap mendorong kadernya berkancah di dunia politik dengan memberikan pengabdian yang nyata di masyarakat, hingga suara yang diperoleh memang berdasarkan kinerja dan pengabdianan membangun, bukan hanya sebatas membawa identitas Nahdotul Ulama. Wida Subianto, Herudwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.